Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan review Corolla AE 112 tahun 2000 kita ke peletnya untuk peletnya disini dia sudah diganti ya disini profil bahannya 19555 R15 ini pelet XC Pegasus sudah diganti belum ada Sandispion disini juga ada ya antena dan talang air untuk handle disini temennya cungkil kita lihat ke interior dot rimnya disini banyak juga soft touch disini juga termasuk ya soft touch juga disini ada Paulinda auto CC driver indolock dan power downlock ada ini ya bahan bahan fabric handle nya disini model ya abu-abu dasar dibawah ada speaker dan door oke untuk pengetronjoknya disini ada reclining belum ada register dan sliding disini ada tuas pembuka bagasi tanky disini tanky bensin nah ini transmisi manual disini ada tools pembuka klub mesin tempat penyimpanan sudah electric mirror ya walaupun belum electric key track disini ada ini ya ventilasi AC bisa dibuka tutup bandas board nya disini soft touch kita langsung ke speedu nya untuk speedu nya disini masih ini ya analog biasa ini buat reset biometernya disini ada indikator tanky sama suhu mesin model jarum setirnya kayak gini ya belum ada safety dual airbag pengaturan setir masih tilt belum teleskopik headlamp disini gini ya dia belum punya fog lamp tapi ntar kita lihat sudah ditambahin OLED LED fog lamp wiper disini sudah intermittent disini ada sound phaser sisi drive masih polos ini headwind nya ada di ganti ya ini ini sebenernya tv gak bisa dibuka lagi rusak belum di service dua buah ventilasi AC ada hazard disini pengaturan jam nya sudah digital ini ada kenop close air ada real defogger alat semburannya ke kaca depan aja ya belum alat sembur ke kaki ke kakin belum ada cover defogger ada pengaturan suhu serta speed fan nya maksimal 4 ada ini ya dia ditambahin head unit head unit kayak gini agak gersek ini ada input USB AUX dan DVD ada ini ya tempat penyimpanan ada ini ya dua buah cup folder ada has bug serta socket lighter ada tempat penyimpanan lagi transmisi ini ya manual 5 maksimal 5 speed disini ya ada park brake disini ujungnya abu-abu ada tempat penyimpanan lagi ada toyota yang di kartu security serta penyimpanan koin disini mas ada ini ya armrest console box belum bisa ini ya di sliding belum bisa joknya disini masih ini ya jadi sarungnya aslinya fabric seatbelt dengan register hand grip disini fix terus sound visor cc drive eh sound visor cc drive sound visor cc pun depan depan mirrornya ada cuma lagi ditutup aja gak ada lampu baca spiontongnya disini sudah dimini view ini lampu bacanya disini di tengah belum ada ini ya safety dual airbag disini ada ini ya ventilasi AC bisa dibuka tutup laci sini ya standard soft opening dan ini layout dari dot rimnya sekarang kita ke baris kedua kita ke baris kedua jungkel ya untuk dot rim baris kedua buahnya juga soft touch handle ini warna bobu dasar ini ya termasuk ini ya buat penggangan tangannya mesti soft touch ada power window dibawah gak ada akomendasi apapun saya duduk di baris kedua lumayan lega sih kalau di majun lagi tambah lega disini ada sick pack pocket termasuk disisi penglepan depan ini ya ada tonjolan garden ini ya lumayan tinggi ini penggerak depan setar ini tampilan dari dashboard nya belum ada safety dual airbag disini ada lampu baca hand grip kiri kanan juga masih fix headrest 33 headrest dua-duanya ini ya belum apa ya adjustable nih masih fix ini juga masih fix pehipatan kursi juga masih fix ya ini ada ini ada di sini ada armrest belum ada ini ya capodernya ini dot rim nya disini ada dua buah ini ya ada speaker ada reel defogger kita langsung ya tadi lupa disini ada adver rem berakang disini di atromo nah ini ya stock lamp nya disini ini berfungsi ya ada lampu send dan mundur eh ini send dan mundur disini belum ada sensor parkir disini belum ada hemus stock lamp cuma ada reel defogger ini ya modelnya kayak gini nih untuk banseret pesan nih dia pakai ini ya eh pelek kaleng dia nggak seukuran ban full size ya beda belum ada ini ya emblem korlanya lagi dicopot dan ini desain dari belakangnya kita langsung ke sisi pendekon tepat serta nih layout dari dashboard nya ini ya pengaturan jog nya dari client dan sliding dan 4th adjuster dua-duanya kita langsung ke ruang mesin untuk mesin nya ini berat ya ini ya 1.800 cc 4 silinder dengan tenaga 120 PS torsinya 157 Ym disini belum ada sistem ini ya ABS ini ruang mesin sudah dicat ya di luang mesin dan belum ada pedal nah ini fog lamp nya ada tambahan LED terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih